Intro Ratusan atlet kontingen peserta pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 dari Kabupaten Purworejo diguguhkan dan dilepas oleh Bupati Purworejo Agus Bastian. Intro Pengukuhan dan pelepasan tersebut dibusatkan di Pendopo, Rumah Dinas Bupati Purworejo, Jalan RAA Cokronegoro pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 lalu. Intro Pengukuhan dan pelepasan kontingen itu ditandai dengan penyerahan bendera Pataka oleh Bupati Purworejo Agus Bastian kepada Ketua Kontingen peserta pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 dari Kabupaten Purworejo, Muhammad Abdullah. Intro Perlu kita ketahui bahwa kontingen kita untuk PORPROF 2023 ini ada 200 orang terdiri dari 106 atlet, 50 ofisial, 34 pelatih serta 10 tenaga medis. Mereka akan bertanding selama 7 hari mulai tanggal 5 sampai tanggal 11 di Pati Raya. Kemudian ada yang bertanding lebih dahulu sebetulnya tetapi secara umum bahwa PORPROF itu berlangsung tanggal 5 sampai tanggal 11. Ada 71 cabang olahraga yang dilombakan, ada 837 nomor pertandingan, tetapi Purworejo hanya mengikuti 24 cabang olahraga dan 106 nomor pertandingan. Dalam kegiatan itu juga dilakukan pembekalan atau pemberian motivasi kepada seluruh atlet yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dionaga Sistiabudi yang rencananya akan menjadi pembawa bendera Pataka pada upacara pembukaan pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 di Pati Raya. Motivasi juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Kelisusilo Ardhani. Hadir dalam acara itu Forkopimda Kabupaten Purworejo, Sekda Purworejo, Said Romadhan, Kepala Dinas Kebubungaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Stefanos Aan Issa Nugreho, Pengurus Koni Purworejo, Prokopim Sedda Purworejo, Ovisial, Pelatih dan Ratusan Atlet Peserta Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 dari Kabupaten Purworejo. Kalau tim volley itu kita mengirimkan ada 12 pemain dan ada 3 ofisial pelatih. Kalau rencana kita masih ada TM itu tanggal 3 dan kemungkinan kita main dari pertama itu tanggal 5 sampai jadwalnya itu sampai tanggal 11 gitu. Yang pasti perasaannya senang dan semoga bisa membanggakan purworejo dan orang tua yang jelas. Kalau kesiapan kita dari Pulau Fol ini latihan setiap minggu ada 4 kali, yaitu kadang-kadang siang, kadang pagi. Dan juga kita ada pelatihan yang kita jam terbang main tarkam begitu. Perhatian dari pemerintah itu sudah cukup memuaskan, kita difasilitasi berbagai kelengkapan dan juga kita banyak dapat motivasi supaya kita semangat gitu. Pesan-pesan saya terutama yang pertama mohon do'arsu kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Purworejo agar kontingen kita mampu menunjukkan semangat yang tinggi, kemudian menghasilkan prestasi yang tinggi, dan kepada segenap atlet kita harapkan memiliki motivasi supaya spirit bertanding yang tinggi untuk kemudian mampu menunjukkan permainan-permainan terbaiknya, permainan-permainan maksimalnya yang pada ujungnya akan membawa harum dan nama baik Kabupaten Purworejo di Kancah, Provinsi Jawa Tengah. Dari Purworejo Widarto bagi lain channel, melaporkan. Purworejo di Kancah, Provinsi Jawa Tengah. Purworejo di Kancah, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.